Klik subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya Karena akan ada video-video terbaru kami setiap minggunya Ikuti terus channel kami, channel pertanian Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Nur Arifin di channel pertanian Kali ini di segmen gerebek kebun Kita sudah ada di kebun seledri Oke ini adalah kebun seledri Oke guys kita ngobrol-ngobrol dulu sama yang punya kebun Halo pak assalamualaikum pak Namanya siapa pak? Pak Ahmad Bang aja ya pak ya Panggil bang aja ya Biar lebih Biar lebih Gimana gitu ya Bang ini kebun seledri luas amat bang ini bang Kira-kira berapa ini bang Berapa luas bang Sekitar 10 lajur ini Oh 10 jalur bang ya Oh ini Mulai banyak mati juga ya teman-teman Ini udah udah lewat masa panen ya bang ya Kerap panen Oh ini udah Jadi Ini kawan-kawan ini udah sering panennya ya Udah berapa kali panen Ini bang ini kira-kira berapa kali panen bang ini bang Ini udah sering panennya udah kira-kira belasan kali panen jadi udah lumayan ya hasilnya Ini kira-kira kalau satu kali panen seluas ini bisa berapa kilo bang itunya bang Ini bergantungan selajur ini biasanya 4 kilo 3 kilo lah 4 kilo Jadi ini kira-kira berapa meter bang selajur ini bang 12 meter 12 meter Tuh kawan-kawan 12 meter bisa dapat 3 sampai 4 kilo ya Dengan rank harga berapa bang ini bang Rank Harganya berapa bang 1 kilonya Kadang-kadang naik kadang turun 60 kadang sampai 100 lah Oh jadi harga 60 sampai 100 ya Jadi lumayan juga bang ya Untuk prospek kedepannya Cuman kebun ini banyak suka dukanya bang ya Nah kita cuman lihat orang berhasil kawan-kawan Kita jalan sampai jalan ya bang ya Kita cuman lihat Oh ini seledri ini Bisa panen sampai puluhan kilo Tapi kita gak tau suka dukanya kawan-kawan Jadi Bagus-bagus ya bang ini walaupun udah lama ya bang ya Iya Cuma ya lah ini Ini bang ya Ini pertama-tama tetap bang ya Dasaran pakai pupuk kandang ya bang ya Iya pupuk kandang Pupuk kandang Perawatan biasa lah bang ya Cuman kayaknya ini bang Agak capek ya bang ya Nyapet rumputnya bang ya Tidak pakai mulsa gitu kan Biasanya pakai mulsa Tapi ini tidak pakai mulsa Oh ini biasanya bisa pakai mulsa bang ya Bisa juga Oke kawan-kawan ini biasanya bisa pakai mulsa Mulsa itu tak terkurang Kurang apa bu? Kurang bagus Oh kurang bagus Kurang kurang Kesukurannya kurang Ini bang ini kan saya lihat ini Ini pakai paranet ya bang ya Ini buat apa bang ini bang? Biar apa bang? Melindungi ini biar tidak terlalu tembus Oh terlalu tembus ya Jadi kayak gini bang Pernah saya lihat di sekitar Berapa bulan yang lalu lah Di Jawa Barat bang ya Dia tidak pakai ini Mungkin karena cuacanya Tidak terlalu panas ya bang ya Jadi tidak perlu pakai ini ya Menyesuaikan bang ya Karena di belitung ini ya bang ya Abang tau sendiri Cuacanya aduh Sangat panas sekali Oke kawan-kawan kita lihat nih Inilah ini Sayangnya kita tidak pas panen-panen rayanya Kawan-kawan Ada termasuk ujungnya ya bang ya Bang untuk penanaman ya bang ya Dari awal nanam sampai panen Kira-kira dibutuhkan waktu berapa bulan bang? Biasa kalau aku itu sekitar 2 bulan 2 bulan bang ya Baru mulai Baru mulai Oh 2 bulan Normal mas ya Baru milik-milik Oh 2 bulan udah mulai panen gitu bang ya Iya 2 bulan Kalau yang kayak gini bang Ini udah layak dipanen gak bang? Kalau udah yang kayak gini Belum semua tua kan ini Oh ini masih muda nih bang ya Ini kan masih satu-satunya nih Paling nunggu ini yang ini yang gede dulu kan Oh itu ya Terus ini dipanen ini kira gede Dipanen gitu kan Oh gitu ya Ini masih muda jadi ya Iya Kalau terlalu habis Ini banyak nunggu apa Cepat mati Misalnya di Ini diambil Ini diambil kan Nah tinggal ini kan Mati biasanya nunggu Gak tahan Oh gitu ya Jadi kawan-kawan Ini nunggu satu kan Panennya pun harus pakai teknik ya Iya Jadi gak boleh asal-asal Kita lihat ini daunnya udah gede Kita petik aja itu gak boleh Iya Jadi harusnya ditunggu dulu ya Banyak Banyak apa nih mana Pelepah Pelepah Baru dipanen Nah Kalau kita ini Kalau kita gundulin ini ya Lihat ini Ini kan ada dua nih ya Kalau kita gundulin ini bisa mati ini Ya bisa habis itu Tricknya ya kawan-kawan Oke Mungkin segitu aja kawan-kawan Semoga video pendek ini Bisa menginspirasi kawan-kawan Jangan lupa like Kalau kawan-kawan suka dengan video ini Subscribe ya kawan-kawan Karena kita bakal gerbek-gerbek lagi ke kebun lainnya Insya Allah saya akan terus update Oke Terima kasih bang Iya Mudah-mudahan kawan-kawan ilmu yang Disampaikan oleh abang yang punya kebun ini bermanfaat Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih